Hai dia alatnya seperti ini selang ya ini selang ukuran apa ini tuh bekas eh kalian bisa pakai selang apa aja nih atau berapa ini bekas jadi dimasukin ke pipa aquarium kebetulan pas banget ukurannya sama ujiannya yang ada ulirnya jadi ini munci ini alat ini cukup sederhana kalian bisa ganti pipa aquariumnya dengan bambu atau apa yang penting tidak lepoi bisa diarahkan untuk nyedot kotorannya ya oke selang disedot ember ini sisa-sisa makanan data kebanyakan gas makanan menjadi banyak makanan yang mengendap di dasar yang bikin cepat bau berarti makanannya jangan terlalu banyak ya sedot gas tuh kotorannya kesedot bekas-bekas kotoran dan bekas-bekas makanan yang mengendapnya kesedot ya jadi ini ditinggal juga bisa sih kalau kalian punya kesibukan lain airnya sudah sulut ya sudah tinggal kasih air aja yang sudah sulut melengah ini perkembangan satu minggu satu minggu ya kita mau isi air ini air toron ya sudah diendapkan jadi bisa ini airnya air 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 mesin jadi disini airnya agak asam jadi harus diendapkan air pom juga harus diendapkan karena ada kaporutnya kita langsung isi bisa karena ini sudah diendapkan kita isi sampai sini nggak penuh-penuh ya sampai eh 75% 75% ya pengisian air pergantian air ikan lele dalam galon ini airnya air toron ya yang sudah diendapkan airnya jadi bening lagi segar-segar sudah diganti airnya segar-segar sudah diganti airnya segar-segar nanti paling minggu depan disortir ulang tuh cepat kan lele dalam galon perkembangan setelah satu minggu lebih dua hari ini hari Selasa ditanamnya ukuran 7-8 cm ah ganti air kalau perlu kita tambahkan garam ikan untuk membunuh bakteri dan saya tambahkan ini dua tetes blitz itch blitz itch nah untuk perawatan satu petes tadi cukup selamat menikmati